Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Enam orang mantan pejabat RSUD Mukomuko yang ditetapkan tersangka oleh Kejari Mukomuko dinonaktifkan dari PNS. Saat ini BKPSDM Kabupaten Mukomuko telah mengajukan SK Pemberhentian Kebagian Hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari tujuh orang tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko tahun 2016-2021. 6 orang diantaranya masih berstatus PNS, yakni Dr. TA, mantan Direktur RSUD tahun 2016, AF, mantan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD tahun 2016-2019, AFR, mantan Kabit Keuangan RSUD tahun 2018-2022, HA, mantan Pelayanan Medis RSUD tahun 2017-2021, KN, mantan Kasih Pemberhentian dan Verifikasi Bidang Keuangan RSUD tahun 2016-2021, dan JM, mantan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD tahun 2020. Kabit Pengadaan Pengembangan SDN dan Pembinaan ASN Badan KPSDM Kabupaten Mukomuko, Niko Harfi mengungkapkan status ke-6 tersangka saat ini masih PNS, namun mereka tidak memiliki jabatan. Jika nantinya kasus ini sudah memiliki kekuatan hukum, tetap, atau inkrah, maka pihaknya baru akan memproses SK pemencatan mereka ke bagian hukum. Kami, BKPSDM, telah memproses yang bersangkutan kawan-kawan ini untuk dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana menginstruksi dari PKBKN nomor 3 tahun 2020 untuk PNS yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus diberhentikan sementara terbidak hulus. Niko menambahkan, terkait dengan gaji mereka masih menerima, tapi tidak fail hanya gaji pokok saja sebesar 50 persen. Rupi Hardaya, kontributor TVRI Bengkulu, melaporkan.